Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kali ini seperti biasa kita akan membagikan sebuah tutorial tentang ilmu komputer disini cyber security akan mempelajari tentang scanning ya menggunakan output dengan menggunakan nmap dan bagaimana cara menggunakan output dari nmap tersebut langsung aja teman-teman kita buka terminal lalu kita perbesar kontrol shift dan tanda panah tanda plus kalau di keyboard PC kontrol plus aja ya karena ini apa namanya di laptop baik kita akan mempelajari input ya coba kita dalam nmap itu kan kita bisa men-scan dengan range misalnya sudo nmap misalnya min ss-invi ya udah min ss aja nah bisa mesin kita yang ini oke 192 107 179 hai 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 lihat ketika dia men-scam maka akan terlihatnya hasilnya terlihat Oke ini semua pot perskem karena kita hanya menggunakan in SS ya Nah kita akan scan menggunakan skanan yang lain tekan perintah yang lain kita kebawah me-net main-main kita lihat ini lebih ini ya jadi ini pot berapa aja yang terbuka Watt open 80 open 443 close HTTPS nya close atau kita bisa nge-scan dengan range misalnya ini kita lihat ada IP berapa aja disini lihat ternyata ketika kita scan dengan ini belakangnya berapa-berapa nih yang terbuka banyak ya di sini di 192.197.2.197.128.197.129.197.254 dan juga ada 192.132 kita coba dengan yang lain dengan range dari IP nya kita lihat ya disini lihat dan disini dengan sama ya hampir sama untuk pencana dengan ini 0-255 sama dengan ini nih 0-24 saya ingin nanya selanjutnya lalu kita juga bisa men-scan apa namanya pot-pot nya dengan spesifik oh ya soalnya kita ingin men-scan sini potnya 192 168.197 tapi disini kita mau range antara pot 100 sama 150 dan kalau ada yang lain kita ingin misalnya mau di acak misalnya 203 dan pot yang lagi dipisahkan dengan koma misalnya 222 sama 240 ini aja yang akan kita scan ini aja yang ter-scan cuman ini saja gitu ya nah itu kan berbagai macam teknik apa scan yang bisa kita lakukan dengan endmap ada lagi jika kita ingin apa ingin men-scan dengan scan yang hanya namanya saja kita bisa ketikan n-scan sudo n-map min-sn n-n dan seterusnya pakai pip terus grab terus n-map scan nya nanti nggak ada ya di grab lagi cut min-d lalu titik 2 spasi kutip 2 min-f5 kita langsung scan nah jadi yang ada ini hanya ip-ip nya saja yang kita scan ini bisa berguna buat nanti ini bisa disimpan untuk scripting untuk script ya nanti ini bisa digunakan di-sip cara nge-sip nya nah ada beberapa ah apa namanya cara untuk meng-sip yang yang kita lakukan diantaranya ya dengan menambahkan misalnya menambahkan tanda ini lebih besar lalu saya pindah dulu ya ke ke apa ke dokumen dulu biar nggak acak-acakan di dokumen oke saya sudah ada di di dokumen ya teman-teman lalu saya akan biar nanti file nya ada di dokumen disini tanda lebih besar lalu misal kita mau save yang kita scan itu dengan nama misalnya this ip ya this ip .txt kita tinggal enter aja oke ini berarti kita lihat ls nah sudah ada list ip.txt kita lihat isinya cat list ip nah isinya ini kalau kita lihat kalau kita lihat di gui nya kalau kita lihat ya teman-teman disini di dokumen ya kita di dokumen nah disini sudah ada list ip .txt gitu teman-teman cara agar kita bisa men-save kalau kita buka nih di ini tuh ya sesuai atau misal ya misal kita disini kita gak usah pakai ini nih ini kan panjang sih kita lihat oke kita lihat cat list oh ya akan panjang seperti ini kalau kita lihat di foldernya komen karena saya gak ganti ya namanya tuh akan berubah sendiri sesuai dengan yang kita set tadi begitu teman-teman cara set hasil skanan kita menggunakan nmap nah dan ada beberapa teknik lagi nah ketika kita apa ketika kita ingin menyimpan output dari nmap tersebut kita bisa lihat kan disini ya untuk output nah disini output ini banyak sekali ada min min o n min o x min o s min o g lalu filenya apa nama filenya atau min o a dashnamenya apa atau min v min d ini output-output semua ya kita akan praktekan satu persatu eh eh kita clear dulu biar enggak terlalu banyak ya enggak pusing kalau kita mulai satu persatu misal ya kita ingin memberikan output min o x aja dulu ya jadi n n sini ini kita ingin me mensecan ini ya c97 dan lainnya dengan opsi ini npn ya wadnya ini ada dns ini sin x kita hanya ingin top 3 aja yang di scan lalu ini ya kita rubah misalnya 0 1 2 4 nah terus minus o x ini outputnya berupa xml nama output yang akan kita ini ini kita simpan scan.xml oke ya teman-teman kita langsung enter oke dia lagi scan sudah ini hasilnya dan kita lihat dns nah ada yang namanya scan.xml jadi kita bisa melihat nih dalam formatnya xml ini bisa di lihat menggunakan browser kita buka ini source code source code nya kita lihat dan firecock tidak belum membaca ya belum membaca ya nah intinya dia bisa dalam bentuk sml nah sekarang kita lanjutkan lagi yang selanjutnya kita clear kita akan menggunakan satu lagi tekniknya ee bacanya let's scan nah ya ini text yang ada di dalam tadi yang sudah kita yang sudah kita yang sudah kita apa simpen ya oke lalu ada lagi teknik menggunakan min o ya o oke misalnya min o a isinya kita mau nyimpen scan all jadi kita ingin outputnya namanya file-nya scan all ininya printernya min o min ok tunggu nah kan sudah ada nih beberapa eh hasil dari scanan yang sudah dilakukan sekarang kita lihat di folder ini yang ada scan all dot nmap scan all dot gnmap scan all dot xml jadi kalau kita menggunakan min a ya min min o min a outputnya semua jadi ini tersimpan dot nmap tersimpan dot xml tersimpan kalau ini kan cuman min x ya min o x coba kita apa namanya baca scan a dot nmap nah ini hasilnya kita pencet key lalu nmap min g nmap ini ya lalu nmap min g dari semua host yang ada itu teman-teman ini cara bagaimana output dari scan menggunakan nmap terima kasih jika ada pertanyaan silahkan di komentar atau ada usul dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini tetap belajar assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh itu just is 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 Terima kasih.